Anda kembali di Aftertime, pengurus Masjid Al-Akbar, Surabaya mulai membagikan kartu khusus kepada umat Islam yang akan mengikuti sholat idul adha pada 31 Juli 2020. Para penerima kartu sebelumnya sudah didaftarkan melalui online. Ya, dan penggunaan kartu khusus tersebut merupakan upaya untuk membatasi jumlah jamaah sholat idul adha di masa pandemi COVID-19. Masjid terbesar di Jawa Timur memiliki kapasitas 40 ribu jamaah. Namun, karena penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah di masa pandemi, pengurus masjid hanya akan mengakomodir maksimal 5 ribu jamaah dengan rincian 2.691 jamaah laki-laki dan 2.309 jamaah perempuan. Ya, nantinya jamaah masjid ini harus menggunakan kartu khusus yang didapat agar bisa masuk masjid dan menunaikan sholat idul adha. Jamaah juga diwajibkan menggunakan masker, membawa alat sholat sendiri dan mematuhi seluruh protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!